Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Sarolangun Yen Asmwandi mengatakan warga yang tinggal di bantaran sungai tepatnya di daerah kecamatan Limun, Sarolangun, Pauh, dan kecamatan Mandiangin agar dapat waspada dengan adanya ancaman banjir dan longsor akibat dampak cuaca ekstrim. Yen Asmwandi menambahkan, selain mewaspadai datangnya banjir dadakan daerah bantaran sungai, warga juga diminta mewaspadai pohon-pohon besar karena saat hujan deras dan angin kencang menerjang bisa mengakibatkan pohon tumbang. Jelas, pertama wilayah-wilayah yang di sepanjang sungai kemudian yang berdekatan dengan pohon-pohon yang kayu besar itu kan agar berhati-hati, angin kencang kan tahu kan kadang bisa-bisa, waktu bencanaan kan kita sudah tidak bisa ngebak bisa siang, bisa malam, kadang takutnya pas malam hari kan, dini hari kan kacau. Surya Abadi, Jambi TV